Bersiaplah teman-teman, karena kita akan memulai perjalanan yang luar biasa. Dengan bantuan para ilmuwan super pintar dan penelitian mereka, kami telah meminta AI untuk membawa kita kembali ke masa 2 miliar tahun yang lalu dan menunjukkan kepada kita seperti apa bumi kita yang mengagumkan ini. Jadi, kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Dahulu kala, saat bumi masih bayi, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Masuk ke dalam mesin waktu dan berkunjung ke sana merupakan sebuah kesalahan besar. Seluruh tempat itu sangat berantakan. Pertama-tama, tanahnya masih lengket dan cair, jadi pendaratan mesin waktumu akan menjadi resiko besar. Sekarang, begitu kamu mencoba keluar, kamu akan melihat bumi yang sama sekali berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Landskapnya adalah gabungan dari pegunungan terjal, lautan yang berkilauan, dan daratan yang membentang luas. Bayangkan, gunung berapi yang meletus dengan semburan api, menyemburkan gas dan abu ke udara. Ini seperti pertunjukan kembang api yang luar biasa. Dan bahkan jika kamu memiliki mesin baru yang canggih yang bisa melayang dan memiliki perisai khusus untuk menangani panas, kamu masih akan kesulitan bernapas. Soalnya, atmosfer bumi pada masa awal agak muram. Awan tebal menggantung di langit, memberikan bayangan misterius di daratan di bawahnya. Udara setipis bisikan, dan dipenuhi dengan berbagai macam gas yang menarik, seperti hidrogen dan helium. Karbon dioksida berputar-putar, memberikan warna hijau yang cerah. Uap air melayang di udara, menciptakan rasa lembab dan kabut yang menyegarkan. Oh, dan mungkin ada sedikit amonia dan metana yang membuat suasana semakin menarik. Banyak gas keren, kan? Tapi tunggu, ada yang kurang oksigen. Jadi, jika kamu menarik napas dalam-dalam, kamu tidak akan merasakan desakan udara yang biasa mengisi paru-parumu. Di daratan, belum ada hutan yang rimbun atau pepohonan yang menjulang tinggi. Sebaliknya, kamu akan menemukan medan berbatu yang terjal. Beberapa bebatuan purba ini memiliki bekas-bekas kekuatan yang kuat, tabrakan dan gempa bumi yang telah membentuk daratan ini selama jutaan tahun. Namun, di tengah-tengah semua keindahan purba ini, sesuatu yang menakjubkan akan segera terjadi. Kehidupan pada tahap awal sedang berevolusi dan mempersiapkan diri untuk memasuki masa kejayaannya. Organisme sederhana seperti ganggang dan bakteri menguasai tempat ini. Mereka tumbuh subur di lautan menggunakan karbon dioksida yang melimpah untuk tumbuh dan berkembang biak. Perairan penuh dengan aktivitas, dengan bentuk kehidupan mikroskopis yang berwarna-warni dan bergerak cepat seperti kota yang sibuk. Organisme kecil ini bekerja keras melepaskan oksigen saat mereka melakukan kegiatannya. Mereka seperti pabrik kecil yang secara perlahan mengubah komposisi atmosfer. Jadi, seperti inilah rupa bumi pada masa awal, kurang lebih. Tapi, mengapa ia begitu buruk dan bagaimana bisa berubah begitu banyak sejak itu? Panas bumi berasal dari berbagai macam hal yang terjadi selama pembentukannya. Pertama, ada panas yang sangat besar yang sudah dikemas ke dalam objek-objek yang bersatu membentuk planet kita. Kemudian, ketika bumi tumbuh semakin besar dan kuat, gaya gravitasinya mendapat dorongan tenaga yang besar. Gaya gravitasi ini menarik lebih banyak benda tapi juga memberikan pelukan yang sangat kuat pada bumi. Meremas segala sesuatu dengan erat. Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika benda-benda terhimpit? Benda-benda itu akan memanas seperti panci presto. Pemanasan yang luar biasa ini berdampak besar pada struktur bumi. Bayangkan bumi sebagai sekumpulan batu, logam, dan mineral. Namun, ketika suhu bumi memanas, bebatuan dan logam menjadi sangat panas sehingga meleleh. Dan coba tebak, logam yang lebih padat tenggelam ke pusat dan menjadi inti bumi, sedangkan batuan yang lebih ringan melayang ke atas dan menjadi kerak dan mantel. Seolah-olah bumi memutuskan untuk memisahkan diri, menciptakan lapisan-lapisan yang terpisah. Para ilmuwan menyebut pemisahan liar ini sebagai diferensiasi. Namun, pemanasan tidak berhenti sampai di situ. Dengan semua percampuran dan pergerakan ini, bumi menjadi semakin panas. Rasanya seperti menyalakan api di dalam oven planet raksasa. Semua panas yang luar biasa ini memiliki konsekuensi yang serius. Suhu bumi yang tinggi membuat segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Lempeng-lempeng tektonik menari-nari seakan-akan tidak ada hari esok, membuat permukaan bumi menjadi sangat aktif dan penuh dengan gejolak geologi. Oh, dan bukan hanya itu. Bumi juga dihujani oleh beberapa pengunjung kosmik yang hebat. Bayangkan begini, ketika bumi sedang sibuk mengumpulkan berbagai macam puing-puing angkasa saat pembentukannya, bagian lain dari tata surya sedang mengalami kekacauan. Saturnus dan Jupiter memutuskan untuk mengacaukan keadaan dengan mengubah orbitnya, mengirimkan sejumlah besar benda-benda masif yang meluncur ke arah bumi. Tabrakan-tabrakan ini bukan main-main. Tabrakan-tabrakan ini menghasilkan ledakan yang melelehkan mineral-mineral di kerak bumi, dan bahkan menguapkannya. Ledakan ini sangat kuat sampai melontarkan gas ke atmosfer bumi. Benar-benar pertunjukan kembang api yang dasyat. Percaya atau tidak, kita masih bisa melihat bekas-bekas pertempuran kuno dari tabrakan-tabrakan ini. Memang butuh kerja detektif yang cermat, tapi kita bisa melihat sekilas bekas-bekas tabrakan itu. Sebagai contoh, ada tempat yang disebut Kawah Manitsok di Greenland. Meskipun tidak ada kawah yang bisa dilihat, kita bisa meneliti bebatuan yang letaknya mencapai 20,1 hingga 25 km di bawah permukaan bumi pada masa lalu. Dan coba tebak, batuan-batuan itu memiliki bekas guncangan yang kuat dan tiba-tiba. Nah, itu baru lingkungan yang tangguh. Tabrakan yang paling dasyat di antara semua tabrakan itu terjadi dengan sebuah planet bernama Theia. Theia yang seukuran Mars menabrak bumi dengan suara dentuman dasyat. Itu adalah peristiwa kolosal yang mengubah segalanya. Inti logam Theia menyatu dengan inti bumi, sementara lapisan luar kedua planet hancur dan terlempar ke angkasa. Hasilnya, sebuah cincin puing-puing yang indah mengelilingi bumi. Nah, inilah bagian yang paling keren. Puing-puing itu tidak hanya melayang-layang selamanya. Puing-puing itu mulai menyatu, seperti potongan-potongan puzzle yang menemukan pasangannya. Dan voila, kita punya bulan sendiri. Apakah kalian bisa mempercayainya? Dan proses pembentukan bulan yang luar biasa ini mungkin hanya membutuhkan waktu 10 tahun, atau bahkan kurang dari itu. Gila bukan? Para ilmuwan menyebut seluruh proses pembentukan bulan ini sebagai hipotesis tumbukan raksasa. Jadi lain kali, saat kamu menatap bulan di langit malam, ingatlah bahwa bulan sebenarnya adalah potongan-potongan besar dari planet kita sendiri. Dan omong-omong, bumi juga mengalami petualangan yang cukup seru saat menciptakan atmosfernya. Pada awalnya, upaya pertama planet kita untuk memiliki atmosfer tidak berjalan mulus. Planet ini memiliki lapisan tipis hidrogen dan helium yang ikut bersama semua materi yang terkumpul. Tapi, gas-gas itu seperti seniman yang licik dan memutuskan untuk melayang ke luar angkasa. Dadah, gas-gas! Untungnya, bumi tidak menyerah. Ia melanjutkan untuk putaran kedua, dan kali ini jauh lebih sukses. Letusan gunung berapi datang untuk menyelamatkan. Letusan itu memuntahkan semua jenis gas seperti uap air, karbon dioksida, dan banyak lagi gas-gas lainnya. Bahkan meteorit dan komet pun ikut bergabung, membawa banyak air dan nitrogen. Atmosfer bumi menjadi sebuah pesta. Tapi inilah lucunya, tidak ada oksigen yang bisa ditemukan selama percobaan kedua ini. Tidak, tidak ada satu tarikan napas pun. Oksigen yang dihasilkan oleh sinar matahari yang memecah molekul air, ditelan oleh reaksi kimia yang lebih cepat daripada saat kamu mengucapkan oksi bomber. Baru setelah percobaan ketiga bumi, kehidupan, segalanya mulai berubah. Organisme fotosintesis menjadi pusat perhatian dan menggunakan semua karbon dioksida di udara untuk membuat makanan mereka. Dan coba tebak, mereka melepaskan oksigen sebagai pendamping. Akhirnya, organisme mulai mengeluarkan begitu banyak oksigen, sehingga membuat reaksi-reaksi yang ada menjadi kewalahan, dan oksigen pun mulai memenuhi atmosfer. Namun, butuh beberapa waktu, dan baru sekitar 350 juta tahun yang lalu, kita mendapatkan tingkat oksigen yang kita miliki saat ini. Sekitar 21 persen dari udara yang kita hirup. Jadi, dari gunung berapi yang ganas hingga samudera yang misterius, perjalanan sekilas ke masa lalu ini mengungkap bumi yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Sungguh menarik untuk menjelajahi landscape purba dan membayangkan tahap awal pembentukan kehidupan. Berkat AI, kita bisa melihat sekilas sejarah bumi yang luar biasa dan menghargai keajaiban planet kita yang terus berubah. Jadi, nantikan perjalanan yang lebih menarik.